Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Samsung Galaxy A12 dengan kasus lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghapus kunci layar pada handphone ini melalui recovery mode tetapi tadi kita coba untuk masuk ke recovery mode tanpa pengisian data ternyata tidak bisa jadi disini kita siapkan kabel data untuk kita hubungkan ke komputer kemudian nanti handphone kita coba hubungkan ke komputer menggunakan kabel data tersebut sampai muncul tampilan pengisian daya di layar handphone ini jadi seperti ini ada tampilan pengisian daya baterai di layarnya setelah muncul tampilan pengisian daya pada layar handphone ini kita akan coba gunakan kombinasi tombol yaitu kita tekan tombol volume bawah dan tombol power dulu untuk mematikan handphone ini tekan dan tahan terus saja sampai handphone mati ketika handphone sudah mati dengan cepat kita pindah menekan tombol volume atas dan tombol power sampai handphone muncul logo Samsung Galaxy lepaskan tombol powernya tahan dulu tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode baru kita lepaskan tombol volume atasnya dan juga kabel data dari handphone ini selanjutnya kita akan pilih menu web data slash factory reset kita turunkan menggunakan tombol volume bawah ke menu tersebut kemudian untuk ok nya kita bisa menekan tombol power selanjutnya kita bisa turunkan lagi dengan tombol volume bawah ke menu reset ke setelan pabrik kemudian tekan tombol power lagi untuk ok nya lalu bisa kita lihat ada keterangan data web complete kita kembali ke atas kita pilih menu reboot system menu dengan menekan tombol power maka handphone akan otomatis restart selanjutnya kita tunggu saja sampai proses loading handphone ini selesai bisa kita letakkan dulu handphone nya untuk durasi loading ini lumayan lama mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 3 sampai dengan 4 menit jadi metode menghapus kunci layar yang lupa pada Samsung Galaxy A12 dengan cara seperti ini tentu saja akan menghapus seluruh data yang ada pada internal memori handphone ini baik itu foto, video, aplikasi, catatan, kontak semuanya akan terhapus dan tidak dapat kita pulihkan lagi tetapi untuk data yang ada di kartu memori tetap aman hanya yang ada pada internal memori saja yang hilang oke kita percepat durasi loading nya dan sekarang handphone sudah masuk ke tampilan selamat datang tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu jika bisa karena biasanya handphone yang mengalami lupa kunci layar sudah terlogin akun Google di dalamnya dan akun Google tersebut meminta verifikasi jika pada halaman wifi muncul notifikasi seperti ini dengan keterangan terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk meriset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik maka sudah bisa kita pastikan handphone ini terkunci akun Google nya halaman wifi tidak bisa kita lewati tanpa menghubungkan handphone ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kemudian setelah handphone terhubung ke jaringan internet kita bisa melanjutkan setupnya dan kita akan lihat nanti seperti apa tampilan verifikasi akun Google untuk Samsung Galaxy A12 ini setelah proses loadingnya selesai ternyata kita masih diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya seperti ini jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya tapi ada opsi lain ya ada menu gunakan akun Google saya jika kita pilih menu akun Google saya ini atau gunakan akun Google saya ini maka kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun dimana pada halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika ingat akun Google nya silahkan teman-teman loginkan akun Google yang sebelum kita reset handphone ini sudah terlogin di handphone ini jadi bukan akun Google baru ataupun akun Google yang lain tetapi akun Google yang sudah terlogin di handphone ini tadi kita salah klik ya kita coba ulangi dulu memilih menu gunakan akun Google saya kemudian kita akan dialihkan ke halaman memverifikasi akun jadi pada halaman inilah kita diminta untuk meloginkan email yang sudah terlogin di handphone ini bagi yang ingat emailnya silahkan diloginkan ketikkan emailnya kemudian selanjutnya kemudian ketikkan kata sandi dan lanjutkan setup sampai ke tampilan menu jika lupa akun Google nya kita akan bypass untuk video bypass nya kemarin sudah aku buat ya silahkan disimak aja atau cek linknya di deskripsi di bawah video ini oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya akhir kata dari kami wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa